Pernah gak sih, lo sama pasangan lo ngerasa sering miskomunikasi? Kayak susah banget buat ngerti satu sama lain, seringkali marahan gara-gara hal kecil, atau ngerasa kayak usaha kita tuh gak pernah dianggap, atau juga ngerasa hal yang kita bilang itu gak pernah dilakuin sama pasangan. Nah sebenernya, ini adalah masalah yang wajar, dan bisa lo selesain. Makanya di video ini gue bakalan ngasih tau lo soal solusi, supaya lo bisa nyelesain masalah-masalah yang tadi gue sebutin. Makanya lo tonton video ini sampai habis, biar lo dapet pengetahuan tentang masalah ini, dan solusinya secara menyeluruh. Nah kenapa sih sebuah hubungan bisa bermasalah kayak yang gue bilang barusan? Kenapa sih hubungan bisa gak bertahan lama? Nah ada beberapa penyebabnya. Penyebab pertama, kenapa hubungan kita bisa jadi bermasalah, adalah kalau kita gak kenal sama diri kita sendiri. Maksudnya gak kenal tuh gimana? Jadi kita tuh gak tau gitu apa yang kita mau terhadap pasangan. Kita gak tau pasangan kayak gimana sih yang sebenernya cocok sama kita. Kita gak tau kita tuh butuh pasangan yang kayak gimana. Biasanya kalau orang gak kenal sama diri mereka sendiri, mereka jadinya gak akan pernah ngerasa puas sama sesuatu yang dilakuin pasangan. Pasangannya nelponin, udah usaha, kita gak suka. Karena kita gak tau kita suka ditelepon atau enggak gitu. Kalau gak nelponin, kita gak suka juga gitu. Akhirnya gak jarang orang-orang kayak gini biasanya sering berkonflik sama pasangan, atau jadinya sering ngedrama gitu sama pasangan. Dengan alasan yang kurang jelas. Nah masalah utamanya adalah orang ini itu gak ngerti sama diri mereka sendiri. Jadinya mereka gak tau, sebenernya kita tuh butuh pasangan yang suka nelpon setiap saat, atau butuh pasangan yang jarang nelpon sih. Apakah kita butuh pasangan yang kaya, atau yang ganteng, atau dua-duanya ganteng dan kaya. Atau gak perlu kaya, yang penting pinter. Nah, contoh pertanyaan-pertanyaan kayak gini sebenernya penting buat kita. Kenapa? Karena kalau kita gak bisa ngejauh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, kita gak akan pernah nemuin pasangan yang cocok, sampai kapanpun. Karena kita sendiri gak tau pasangan yang cocok itu yang kayak gimana. Kita gak bisa ngedeskripsiin, kita gak bisa ngedefinisiin gitu. Apakah yang introvert, apakah yang extrovert, apakah yang feminis dan ideologinya kiri, atau yang religius dan ideologinya kanan. Karena bakal beda banget kan, untuk setiap orang. Nah, itu masalah pertama, kenapa hubungan seseorang bisa bermasalah. Nanti gue juga bakal ngasih tips tentang gimana caranya supaya lo bisa kenal sama diri lo sendiri lebih dalam. Ada kok cara-caranya. Nah, penyebab kedua, selain kita gak mengenali diri kita sendiri, adalah kita gak kenal sama pasangan. Kita gak tau nih apa keinginan mereka. Kita gak tau mereka tuh pengen pasangan yang kayak gimana. Nah, bisa jadi, ini karena pasangan kita juga bingung gitu. Mereka maunya kayak gimana. Bisa jadi mereka gak tau juga. Kayak penyebab pertama tadi. Atau emang kita aja gitu, yang kurang kenal dan mungkin gak peka sama kebutuhannya sampai saat ini. Sebenernya kasusnya sama kayak yang tadi, cuman bedanya posisi kita adalah jadi pasangannya. Nah, coba lo tanyain ini ke diri lo sendiri. Lo tau gak sih pasangan lo itu suka hal yang kayak gimana? Lo tau gak sih pasangan lo itu sukanya digimanain? Kalau emang lo masih bingung untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu, berarti lo bisa ngelakuin sesuatu nih supaya lo bisa tau. Dan supaya lo bisa ngelakuin hal yang emang tepat buat pasangan lo. Karena ini penting banget gitu. Sama aja kan kalau pasangan lo gak tau juga, ya nanti dia yang ngedrama gitu. Ya nanti lo yang udah ngelakuin berbagai hal, tapi mungkin gak dihargain atau kayak gak dianggap bagus sama dia gitu. Karena dia basically gak tau aja. Kayak gitu ya. Nah, itu tadi penyebab kedua. Lo gak tau, gak kenal sama pasangan lo. Yang ketiga adalah selain kita gak tau diri kita dan pasangan kita, ada juga nih yang udah kenal dan udah tau diri dan pasangan, tapi komunikasinya masih kurang baik. Entah itu karena banyak kode-kodean, kayak gak komunikasi secara langsung, atau banyak ngedrama, atau terlalu pasif dan terlalu agresif dalam berkomunikasi. Biasanya sih yang ngebuat dampak negatif adalah komunikasi yang pasif atau agresif. Pasif itu ketika kita diem aja. Ketika kita ngikut-ngikut doang sama pasangan apapun yang terjadi. Jadinya kita gak mengutarakan keinginan kita sama sekali. Itu pasif. Kalau agresif, itu ketika kita mencoba menyampaikan keinginan kita dengan tidak baik. Misalnya dengan marah-marah, dengan kata-kata kasar, intinya dengan cara gak baik lah. Tiga penyebab ini bisa bikin hubungan jadi bermasalah. Kalau kita gak tau diri kita pengennya apa, gak tau pasangan kita pengennya apa, dan gak mengkomunikasikan dengan baik keinginan kita, dan gak pengen tau mungkin atau males untuk tau keinginan pasangan, ya nanti hubungan lo dan pasangan lo bisa jadi perlahan-lahan hancur gitu ya, karena gak nyambung gitu. Apa yang lo inginkan dan apa yang pasangan inginkan, gak disediakan sama masing-masing. Contohnya gini, mungkin lo udah nyoba untuk beliin pasangan lo coklat dan bunga, tapi ternyata pasangan lo tuh lebih suka kalau lo makan bareng dan ngabisin waktu di rumah, dibandingkan lo ngebeliin coklat dan bunga. Bisa jadi coklat dan bunga itu gak terlalu penting buat dia, dibandingkan lo spend waktu bareng gitu. Atau sebaliknya, pasangan lo mungkin udah nyoba untuk nyediain waktu buat lo, buat makan bareng, buat nonton bareng, tapi lo gak menganggap bahwa itu tuh hal yang berharga. Ya basically karena mungkin lo justru lebih suka dikasih hadiah tanpa perlu makan-makan bareng gitu. Nah, kayak gitu ya gak nyambungnya, jadi karena masing-masing mungkin gak tau keinginannya atau gak bisa mengkomunikasikan, jadinya yang dikasih sama pasangan itu gak nyambung sama yang kita butuhkan. Nah, tadi kan kita udah tau nih penyebabnya dan dampaknya yang bisa terjadi. Solusinya gimana? Ya, jelas ya. Yang pertama, kita perlu tau dulu nih apa yang pasangan kita mau dan apa yang kita mau dari pasangan gitu. Ada nih konsep yang menarik yang bisa lo pake supaya lo bisa tau apa yang lo inginkan dan apa yang pasangan lo inginkan supaya nanti bisa nyambung gitu satu sama lain. Yaitu konsep love language atau bahasa cinta. Nah, love language ya. Love language atau bahasa cinta. Ini gue ulangi lagi. Nah, love language itu apa gitu? Love language itu adalah cara kita menyampaikan rasa sayang kita sama pasangan kita. Nah, jadi menurut teori, si pembuat teori love language ini mengatakan bahwa biasanya setiap orang itu bisa punya penyampaian rasa sayang yang beda-beda. Nah, ada yang menyampaikan rasa sayangnya dengan ngebeliin makanan, ada yang menyampaikan rasa sayangnya dengan ngebantu bikin skripsi, tapi ada juga yang menyampaikan rasa sayangnya dengan sentuhan secara fisik gitu. Dan tiap orang juga punya preferensi yang beda-beda. Ada yang sukanya dibeliin barang, ada yang sukanya dipuji, dan sebagainya gitu. Jadi, tiap orang itu basically punya kebutuhan dan punya penyampaian rasa sayang yang beda-beda. Nah, sebenarnya, menurut si pembuat teori love language ini, love language ini ada lima jenis. Nah, ini lo perlu tahu ya, ada lima. Jadi, pertama adalah words of affirmation. Dengan kata lain, ini adalah penyampaian rasa sayang dengan kata-kata afirmasi. Seperti ngasih pujian, ngedengerin cerita, ngasih feedback, dan ngasih kata-kata manis buat pasangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah penyampaian rasa sayang dengan quality time. Dengan kata lain adalah waktu yang berkualitas. Contohnya, misalnya ngobrol one-on-one yang lama banget, jalan berdua, liburan bareng, itu kan quality time gitu. Jadi, itu quality time ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah physical touch atau sentuhan fisik. Kalau ini sih udah jelas ya, intinya kita memberikan, menyampaikan rasa sayang lewat sentuhan fisik. Seperti misalnya meluk pasangan, megang tangan, dan dekat dengan mereka secara fisik gitu. Yang keempat adalah receiving gifts. Dengan kata lain, menerima hadiah. Kalau ini contohnya, misalnya kita ngasih barang, kita ngasih surprise, intinya kita ngasih hadiah lah ke pasangan kita. Yang kelima, yang terakhir adalah acts of service. Kalau contoh dari ini, adalah kita nyoba ngebantu pasangan kita dengan jasa yang kita berikan. Misalnya bikinin sarapan buat pasangan, ngebantu bikin skripsi, atau ngebantu kerjaan pasangan kita. Nah, yang paling penting adalah kita harus tahu nih love language yang biasa kita sampein dan kita pengen terima. Buat ini, sebenarnya 1% sendiri udah nyiapin psikotest gratis buat lo, supaya lo bisa tahu tentang love language lo. Nanti lo buka aja linknya di deskripsi. Tapi gue saranin, jangan buka sekarang. lo buka linknya nanti abis lo ngabisin video ini udah selesai. Kenapa? Karena bakalan ada tips-tips lain yang penting yang bakalan gue sampein yang perlu lo tahu juga. Nah, selain ngerjain psikotest, sebenarnya lo bisa juga menganalisis perilaku lo yang biasa lo lakuin. Kalau dalam sesi mentoring, biasanya nih, gue ketika nge-mentoring klien, gue akan ngasih ke klien gue tugas berupa bikin daily journal dalam worksheet gratitude journal. Lo bisa lihat worksheetnya, contohnya kayak gini. Nah, jadi kalau memang orang belum terbiasa menulis jurnal, gue saranin sih lo nulis jurnal ya. Dan menganalisis perilaku lo setiap hari. Kenapa? Supaya lo bisa tahu sebenarnya apa sih yang bikin lo seneng, apa yang bikin lo happy, apa yang bikin lo sedih, dan apa yang bikin pasangan lo happy. Karena gini, jangan-jangan selama ini lo jarang melakukan refleksi diri. Jadinya lo gak pernah tahu, gak pernah kenal sama diri sendiri gitu. Gak pernah nyadar. Jangan-jangan kan sesuatu yang kita lakuin buat pasangan kita itu gak nyambung gitu love language-nya. Mungkin kita mikir dengan ngebeliin barang, pasangan kita bakal seneng gitu. Tapi kan bisa aja gak gitu gitu. Atau sebaliknya, pasangan kita tuh ngerasa udah effort banget gitu. Udah usaha banget ngelakuin yang mereka bisa. Tapi kalau gak nyambung sama keinginan kita dan kita gak pernah mengkomunikasikan keinginan kita dengan baik, ya untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku ini, jadinya gak nyambung juga gitu. Makanya, untuk mengidentifikasi perilaku ini, kita perlu ngelakuin refleksi diri. Kalau dari gue sih itu ya, gue nyarin lo untuk bikin jurnal kayak di worksheet yang gue tunjukin barusan. Dan ini harusnya dilakuin setiap hari sih, biar lo bisa evaluasi diri setiap malam misalnya tentang apa nih hal yang bikin gue seneng hari ini, apa nih hal yang bikin gue sedih, pacar gue ngelakuin apa, pasangan gue ngelakuin kayak gimana, yang bikin gue happy gitu. Itu yang perlu lo cari tahu gitu ya. Lo perlu menganalisis perilaku lo sehari-hari. Yang kedua adalah lo perlu menganalisis juga perilaku pasangan lo dan love language yang dia suka lakukan. dan yang dia pengen juga, yang dia butuh gitu. Lo coba lihat deh, kira-kira kapan sih pasangan lo itu seneng sama hal yang lo lakuin? Apakah pas nyoba ngasih pujian, atau pas lo beliin dia hadiah, atau pas lo lagi makan bareng? Nah ini beda-beda kan sesuai love language-nya. Ini bisa lo analisis. Yang ketiga, ini yang menurut gue paling penting ya, adalah komunikasi. Jangan lupa mengkomunikasikan ke pasangan dengan baik. komunikasi adalah aspek yang penting dalam hubungan. Sebisa mungkin lo harus mengutarakan perasaan dan keinginan lo secara tidak pasif dan tidak agresif. Jadinya secara asertif. Jadi lo gak diem aja, gak pasif gitu ya. Atau lo gak agresif dengan lo marah-marah. Ini udah sempet gue bahas sih di video sebelumnya, tapi kalau yang biasanya gue coba saranin ke klien gue, kalau misalnya gue lagi mentoring nih, adalah gimana caranya lo memastikan bahwa kata-kata lo itu atau hal yang lo sampaikan itu gak menyakiti lawan bicara. Jadinya gak pakai kata-kata kasar, nadanya juga bukan nada marah, jadi disampaikan secara dingin dengan kepala dingin juga, tapi bukan berarti disampaikannya sambil gak enakan juga. Dan jadinya kita jadi diem gitu. Jadi, kalau tips dari gue adalah coba pakai lebih banyak kata aku dibandingkan kata kamu. Jadi, dibandingkan ngomong kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Nah, kita lebih baik ngomong aku dulu, aku yang banyak gitu. Aku ngerasnya kayak gini loh. Aku rasa kamu lebih baik kayak gini loh. Nah, jadinya lebih enak kan? Lebih halus gitu. Karena memperbanyak kata aku. Bikin kita jadi lebih fokus sama perasaan kita dan hal yang mau kita sampein. Nah, ini penting dibandingkan kita fokus sama kekurangan dari lawan bicara. Kan enak gitu kalau orang menyampaikan perasaan tanpa merendahkan orang lain, tanpa menyakiti hati orang lain. Nah, itu biasanya gue kasih tips di mentoring dengan fokus ke kata aku aja dibandingkan kata kamu. Oke? Nah, kalau misalnya lo bingung atau ngerasa butuh feedback, gimana caranya ngelakuin komunikasi asertif, atau misalnya lo bermasalah sama pasangan lo, sering berantem, ya sebenarnya gue sih nyaranin lo buat ikut mentoring aja, supaya lo bisa dapet feedback dari mentor dan juga solusi tentang gimana mengatasi masalah lo. Dan kalau lo ikut mentoring, sebenarnya lo bakal dapet banyak hal lain juga, kayak misalnya psikotest. Lo bakal dapet hasil tes kepribadian, testing cut stress, tes minat bakat, dan lain sebagainya. Lo juga bakal dapet tugas berupa worksheet, kayak yang gue tunjukin tadi. Jadi worksheet itu cuma bisa didapetin setelah lo ikut layanan mentoring. Dan yang tadi gue tunjukin itu cuma salah satu worksheet sederhananya aja. Satu persen sebenarnya udah punya ratusan worksheet yang nanti kita bakal kasih sesuai dengan masalah yang lo alami. Jadi abis sesi mentoring, lo bisa tuh nge-follow up progress dari penyelesaian masalah lo lewat tugas. Jadi tugasnya itu biasanya gue kasih sih dalam jangka waktu satu sampai dua minggu. Jadi kelihatan progressnya, kalau misalnya gak ada progress, ya berarti mentoring lagi atau mungkin counseling, terapi klinis. Tapi kalau misalnya ada improvement, mostly sih mentee gue, klien gue biasanya 90% dalam seminggu itu pasti ada improvement dan biasanya masalahnya jadi selesai setelah ngerjain tugas. Jadi kayak gitu ya, kalau lo mau daftar mentoring, lo bisa klik link yang udah gue taruh di deskripsi atau di comment section yang udah gue pin. Jadi kayak gitu, intinya lo perlu tahu tentang diri lo, itu pertama yang paling penting. Yang kedua, lo perlu tahu tentang pasangan lo. Dan yang ketiga, lo perlu mengkomunikasikan keinginan dan love language lo dengan baik. Kalau lo udah ngelakuin tiga hal itu, gue yakin banget pasti nanti hubungan lo bakalan bisa jadi lebih baik. Oke, kayak gitu. Sekian dari gue. Gue harap video ini bisa ngebuat lo menjadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%. Thanks. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.